Halo guys, balik lagi ke channel kita, Gas Detektor TV, yang mengulas alat-alat safety, terutama gas detektor Oke, kali ini kita akan membahas atau mereview ya teman-teman Terkait gas detektor mungkin yang belum pernah kita review, disini ada namanya BW Clip Series Nah, teman-teman belum pernah lihat ya, karena ini adalah unit gas detektor yang memang sekiranya hanya beberapa customer saja yang tahu ya Karena unit ini, apa keunggulannya, apa kelebihannya, nanti akan kita bahas Karena ini adalah special edition untuk teman-teman ketahui Oke, pertama kita akan membahas terkait fitur ataupun unit ini, apa saja sih yang teman-teman bisa dapatkan ketika sudah memakai ini Pertama, untuk unit ini adalah free maintenance Lalu yang kedua adalah baterainya itu tidak perlu diganti Lalu yang ketiga, unit ini bisa tahan sampai dengan 2 tahun ataupun 3 tahun Tanpa di-charge ulang, tanpa di-kalibrasi, ataupun teman-teman tanpa harus maintenance lah Jadi free maintenance, itu keunggulan dari BW Clip Karena teman-teman disini bisa lihat ya, ini adalah seri BW Clip Oke, untuk packagingnya itu sama ya, seperti seri BW Dia itu dari kerdus, jadi disini sudah ada tipenya Disini namanya adalah seri BW Clip Portable Single Gas Detektor Jadi gasnya itu nggak komplit lah Nggak banyak seperti seri BW Solo ataupun BW Ultra Jadi untuk jenis gasnya itu ada beberapa ya Hanya untuk CO, H2S, Oksigen, dan terakhir adalah SO2 Jadi hanya gas itu yang bisa dideteksi oleh namanya BW Clip Nah ini teman-teman lihat ya disini Seperti ini bentukannya Jadi simple dan juga sangat kecil sekali Ini enteng sekali ya Dia hanya bobotnya 95 gram Terbilang ini adalah untuk personal detector Jadi rekan-rekan kalau pakai ini Dicanterinya tuh di sebelah sini ya Seperti ini Seperti BW Solo Atau XT2 atau MicroClip SL Dia sudah ada alligator clip-nya seperti ini Oke, sebelum membahas tentang keunggulan lebih dalam Kita akan membahas terkait apa saja sih Yang akan teman-teman dapatkan dari pembeliannya Karena kalau teman-teman beli ini Artinya unit ini bisa dipakai dalam waktu 2 tahun free maintenance Nah ini kita coba buka ya untuk unitnya Ini kita sudah coba buka disini Ini mendapatkan 1 buah unit Jadi unit ini sesuai dengan jenis gas yang teman-teman pilih Contohnya teman-teman sudah pilih H2S Berarti unit ini hanya untuk mendeteksi H2S Karena kalau diperhatikan disini ya Disini 1 sensor ya Ini yang bulat-bulat Ini adalah letak dari sensornya Jadi single gas detector Selanjutnya Yang teman-teman akan dapatkan Itu adalah buku panduan atau manual book Jadi teman-teman bisa baca disini untuk manual book Atau buku panduan cara penggunaan Disini ada semua Terutama untuk factory alarm setting Jadi manufacturer sudah setting untuk alarm point-nya Di low alarm berapa, high alarm itu di berapa Contohnya disini adalah H2S H2S ini alarm low-nya adalah 1,5 Lalu untuk high alarm-nya adalah 5 ppm Seperti itu ya Teman-teman ini bisa baca di buku panduannya Oke selanjutnya yang teman-teman dapatkan Itu adalah Ini Calibration cap Jadi ini untuk proses bump test Ataupun untuk kalibrasi Tapi karena ini adalah unit free maintenance Jadi teman-teman selama 2 tahun atau 3 tahun itu adalah Tanpa maintenance seperti itu Oke Selebihnya sudah tidak ada ya Simple banget Yang didapat hanya 3 item Buku panduan Unitnya sendiri Dan juga calibration cap Oke selanjutnya kita akan membahas Mengenai spesifikasi dari BW clip H2S ini Oke teman-teman Tadi kan sudah kami info kan ya Terkait gasnya Jadi gasnya ini khusus Contohnya untuk H2S, CO, Oksigen dan juga SO2 Untuk range-nya berapa teman-teman ya Masing-masing range maksimal deteksinya Itu nanti bisa dilihat di atas sini ya Untuk CO berapa, H2S berapa, SO2 dan O2 itu Di berapa limitnya Nanti kita akan tampilkan di atas video ini ya teman-teman Seperti itu Oke untuk spesifikasinya Unit ini ada 2 tipe Jadi ada yang bisa sampai dengan 2 tahun Untuk operate-nya Artinya nyalanya ini selama 2 tahun full Ya teman-teman Terus ada juga yang sampai dengan 3 tahun Loh maksudnya apa? Apakah dia tidak bisa dimatikan? Ya jawabannya unit ini tidak bisa di off-kan Seperti halnya X-T2, BW Solo Ataupun beberapa jenis detektor lain Yang teman-teman pernah pakai Sekali teman-teman nyalakan unit ini Artinya dia akan terus menerus nyala Dalam kondisi on Ataupun dalam kondisi siap kerja unitnya Seperti itu Nah itulah yang tadi saya bilang Dia ini akan terus bertahan sampai dengan 2 tahun Ataupun 3 tahun pemakaian Tergantung dari teman-teman pilih unitnya 2 tahun atau 3 tahun lifetime-nya Lalu yang kedua Untuk tipe detektor ini Dia ini banyak jenisnya Maksudnya jenisnya itu tergantung dari setting alarm point Jadi kalau pilih detektor ini Jangan sampai salah untuk setting alarm point Karena ada 2 tipe ya Ada yang setting alarm pointnya 1,6 Lalu ada yang di 2,0 ppm Dan masih banyak lagi Untuk pilihan dari alarmnya Seperti itu Tapi kalau untuk masalah deteksi range-nya Maksimal deteksi-nya itu sama saja Tidak ada perbedaan Seperti itu ya teman-teman Oke lalu yang kedua Untuk IP rating Dan juga sertifikasinya Apakah dia sama Seperti detektor lain Seperti XT2, XL ataupun BWSolo Jawabannya sama Dia memiliki IP rating 66 per 67 Jadi unit ini Dia bisa tahan terhadap hujan Terhadap air Ataupun terhadap jet pressure Artinya teman-teman sudah sangat mempunilah Untuk area yang sangat berbahaya Area yang sangat explosion proof Karena kalau diperhatikan ya Di sini teman-teman Nanti boleh dilihat Kalau sudah pernah pakai Di sini ada namanya ATX sertifikat Lalu ada IEC sertifikat Nah itu adalah level Dari tertingginya Setiap unit yang memiliki Daya tahan terhadap Expression proof Seperti itu Bahkan dia sampai dengan Zona 0 Artinya dia tidak akan menimbulkan ledakan Kalau unitnya ini bolong Seperti itu Itu adalah kelebihan dari BW clip Oke teman-teman Selanjutnya Untuk kelebihannya Yang tadi saya sudah jelaskan Yang adalah free maintenance Artinya unit ini tidak perlu ganti Baterai Lalu apakah perlu kalibrasi Jawabannya Kalau di data sheet Teman-teman bisa lihat ya Di manual booknya Jadi semua data Semua apa Keterangan itu ada di sini Jadi dia tanpa Maintenance Artinya free maintenance Tidak perlu dikalibrasi Lalu tidak perlu dilakukan Bump test dan lain sebagainya Karena teman-teman bisa cek nanti Data semua referensinya ada di sini Tapi apakah perlu Kalau misalkan kita mau kalibrasi Ada sertifikatnya Yaitu tergantung dari customer Mau atau tidak kalibrasi Karena itu ada optional Kalau dari manufaktur Not requirement Teman-teman boleh cek nanti di sini Untuk sensor O2 Untuk sensor CO H2S Dan juga untuk SO2 Itu dia no requirement Untuk kalibrasi Tetapi tetap manufaktur Memberikan pilihan Sesuai dengan kebutuhan kalian Atau kebutuhan customer Yaitu bisa di bump test Bisa juga di kalibrasi Nanti menggunakan alat special tools Yaitu adalah Intelledoc Mungkin teman-teman nanti bisa lihat link Di atas ya Untuk alat kalibrator Atau untuk alat kalibrasi Special tools Yaitu teman-teman Di seri BW series Seperti itu Oke Selanjutnya untuk kelebihannya Adalah teman-teman Untuk harganya itu Sangat terjangkau Jadi kebanyakan Customer kita itu Kalau sudah beli unit BW series Setelah untuk BW clip ini Pasti jumlahnya ini Puluhan bahkan dengan Sampai ratusan jenis Atau ratusan pieces Teman-teman Contohnya ini Ini ada customer kita Yang beli seri H2S Untuk BW clip Dengan kuantitinya Hampir sampai 100 biji Seperti itu Karena dari keunggulannya itu Lebih murah Kalau beli banyak Dan juga dia free maintenance Tidak perlu dikalibrasi Tidak perlu ganti baterai Tetapi memang Minusnya Atau kelemahannya adalah Sekali unitnya ini Sudah mati total Artinya dalam 2 tahun Pemakaian Unit ini mati Artinya sudah tidak bisa digunakan Harus dibuang Tidak bisa diganti baterai Atau diganti sensor Itu tidak bisa Di dalam Seri BW clip ini Beda dengan seri BW solo Dia bisa ganti baterai Atau misalkan BW Ultra Sensornya rusak Itu bisa diganti ya Tapi untuk seri ini Dia tidak bisa Di perbaiki Atau di cycle Seperti itu Jadi kalau sudah rusak Mati Sudah tidak bisa Dipergunakan Karena sekali dinyalakan Ini Sudah tidak bisa Dimatikan lagi Artinya Lifetime Selama teman-teman Pakai 2 tahun Atau 3 tahun Tergantung dari Tipenya ya Seperti itu Oke teman-teman Lalu bagaimana Untuk sertifikasinya Terkait Untuk BW clip ini Teman-teman bisa Nanti download ya Untuk sertifikasi Atau Sertifikasi kalibrasi No maintenance Artinya Apakah ada Sertifikat ini Menunjukkan bahwa Tidak perlu dikalibrasi Nanti ada teman-teman Boleh Contact sales kami Untuk kita terbitkan Bahwa unit ini adalah Free maintenance Tidak perlu dikalibrasi Tidak perlu Dilakukan Namanya maintenance Itu teman-teman Nanti kita akan kasih ya Untuk dokumennya Seperti itu Oke Mungkin Terkait Spesifikasi Dan juga Kelengkapan Dari unit Honeywell BW clip ini Mungkin cukup ya Teman-teman ya Nanti kalau Teman-teman tertarik Atau Kalian tertarik Untuk memakai unit ini Karena Saya kira Untuk jangka investasi Selama 2 tahun Atau 3 tahun Terlebih Teman-teman Tidak perlu kalibrasi Tidak perlu maintenance Tidak perlu ganti sensor Artinya Project ini Misalkan dalam 2 tahun Ataupun dalam 3 tahun Nah ini Kita akan rekomendasikan Sekali Karena ini Sebagai personal detector Artinya Untuk melindungi Manusia Atau Para tim HSE Atau Teman-teman yang kerja di lapangan Yang berkaitan dengan gas Yang tadi saya sebutkan Saya sarankan Bisa pakai ini Kalau teman-teman Memiliki budget Yang memang Tidak terlalu signifikan Tetapi memang Mau unitnya ini Bisa tahan lama Oke Ini saya sangat Rekomenasikan sekali Boleh teman-teman Nanti order Di Apa Masing-masing Tim sales kami Baik di Jakarta Balikpapan Surabaya Ataupun di Sumatera Boleh nanti teman-teman Kontakt Atau Chat di kolom komentar Oke Mungkin cukup sekian Terkait pembahasan Spesifikasi singkat Dan juga Apa saja Tadi yang sudah didapat Kalau teman-teman tertarik Boleh hubungi Di bawah ini Sampai Jumpa Di Gas Detektor TV Oh iya Jangan lupa Subscribe Like Dan juga Comment Bye-bye